Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas sedikit tentang pergerakan dari XRP. XRP di pedagangan hari ini ada di kisaran 0,3933. Masih dalam tren penurunan ya. Kalau kita lihat beberapa menit lalu, untuk market Bitcoin itu kena reject teman-teman di sekitar area 30 ribuan. Dan sekarang lagi fase penurunan atau fase koreksi. Jadi ya, sementara market lagi kayak ke pressure gitu. Seperti ada tekanan yang terjadi ya untuk pergerakan market keseluruhan. Dan juga BTC dominan ini agak naik. Kali ini sudah naiknya semakin tinggi. Dan tentunya akan mempressure banyak altcoin yang lain. Salah satunya adalah XRP. Yang di pedagangan hari ini juga mengalami koreksi ya. Tadi beberapa jam yang lalu, XRP sudah mengalami koreksi yang cukup signifikan. Oke, bagaimana untuk XRP kedepannya? Kita akan coba ulas. Kita akan mulai dari time frame 1 hari. Nah, di time frame 1 hari, XRP menurutku sudah keluar dari strong support di kisaran area 0,5 dolar. Dan saat ini masih berada atau ketahan di area support yang lain. Cukup kuat juga untuk support ini, yaitu di 0,36. Dan sekarang sepertinya XRP semakin mendekati area support tersebut kembali. Apakah XRP akan kembali breakdown dari area support ini? Karena area support itu sebelumnya pernah di-breakdown waktu XRP volatile banget di bulan Desember. Ini dia sempat breakdown area tersebut, tapi kembali pullback dengan cepat ya. Jadi kelihatan di sini memang area 0,36 ini juga lumayan solid lah untuk XRP. Dan saat ini untuk posisinya di time frame 1 hari ini kelihatan lagi ketahan di area tersebut. Dari RSI sendiri sudah memberikan indikasi jenuh jual ya. Dan memang sudah hal yang wajar untuk XRP untuk setidaknya retrace dulu, naik dulu ke area resistance saat ini di 0,54. Kita nggak tahu ini akan terjadi kapan, tapi yang paling pasti di jangka waktu yang pendek ini, market itu benar-benar lagi ketakutan, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita cek di sini untuk fear and grid index. Untuk fear and gridnya ada di kisaran 10 atau belasan mungkin. Oh, di angka 10. Jadi ini market memang dalam kondisi yang benar-benar ketakutan. Setelah sebelumnya ada di level 12, naik ke 13, ya lumayan. Akhirnya kadang banting lagi. Dan sekarang kondisi psikologi dari market secara umum itu benar-benar lagi pesimis sama market ya. Jadi pesimisnya mereka ini menyebabkan agak kesulitan untuk market maker menaikkan harga dari Bitcoin dan kawan-kawan. Nah, kalau kita cek dari time frame 4 jam, di time frame 4 jam di sini ada beberapa pola yang terbentuk. Yang pertama adalah berhasilnya XRP turun dari triangle ini, symmetrical triangle. Dan sekarang dia sudah bisa dibilang breakdown. Dan biasanya sih untuk target penurunannya itu harusnya masih bisa. Biasanya sih kalau kita tarik dari sini maka potensi penurunannya itu bisa sampai ke 0,31 sekian. Cuman dalam kondisi seperti ini, XRP sepertinya agak kuat untuk melawan penurunan ini. Di samping itu juga adanya banyak buyer ya yang menunggu di area di 0,37 ini. Dan kalau kita lihat dari volume perdagangan, memang beberapa kali volume perdagangannya itu meningkat sejak bulan Mei tanggal 25. Di sini sudah mulai terjadi peningkatan ya untuk volume perdagangan XRP. Dan sepertinya sih saat ini masih menarik untuk kita lihat siapakah yang akan lebih kuat, apakah seller atau buyer. Dan kalau kita lihat dari tempur 4 jam ini sebenarnya XRP dalam fase yang masih terbilang sideways. Jadi belum terlalu banyak pergerakan yang terjadi pada XRP. Dan masih dalam trend sideways-nya ya. Cuman kita masih sepertinya dibayang-bayangi sebuah indikasi bahwa market ini akan benar-benar flat atau datar lah dalam beberapa waktu ke depan. Hari ini sudah bulan Juni, tanggal 3 Juni. Pergerakan crypto masih gitu-gitu aja sejak 12 Mei. Ini sudah ya hampir sebulan lah market crypto benar-benar sideways. Kalau dari indikator untuk XRP itu sudah sempat untuk jenuh beli. Itu di tanggal 1 sampai 31 yang kemarin. Dan sekarang sepertinya ada potensi untuk retest kembali ke area resistance di 0,38 atau 0,37 something. Jadi kisaran harga tersebut mungkin masih mungkin untuk dites oleh XRP dalam jangka waktu dekat. Kalau dari time frame 1 jam-nya. Di time frame 1 jam, posisi XRP sudah jenuh jual ya. Sudah jenuh jual dan ada potensi dia akan kena tahan di area tersebut. Di support terdekatnya di 0,39 dan mungkin masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan testing di area resistance di 0,41. Dan setelah itu ya XRP harus memutuskan mau kemana. Karena kalau kita lihat dari sini, dari pergerakan harganya beberapa jam yang lalu, XRP ini benar-benar strong ya. Sellernya ini banyak banget yang buang barang di sini. Setelah sebelumnya, XRP juga breakdown waktu di tanggal 1 ini. Tanggal 1 dia benar-benar dapat tekanan yang luar biasa. Kemudian market diambil alih sedikit. Dinaikkan kemudian dibanting kembali. Memang inilah yang terjadi kalau market dalam kondisi yang extreme fear seperti sekarang ini. Jadi market belum pede untuk bitcoin atau altcoin yang lain itu naik. Jadi karena pesimisnya market, ini menyebabkan market bisa untuk sell besar-besaran itu tiba-tiba ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa indikator, di sini aku pakai Ichimoku Cloud. Dari Ichimoku Cloud di time frame 4 jam, di sini masih ada potensi untuk XRP breakdown dari area awan yang terbentuk dari Ichimoku Cloud. Jadi buat teman-teman yang mungkin agak tidak terbiasa menggunakan indikator ini, mungkin kelihatan agak rame gitu. Ya memang karena dari indikator ini itu ada beberapa fungsi dari lainnya. Yang pertama ada yang merah ini, yang warna merah marun itu baseline. Kemudian ada konferensi yang lain, yang warna biru. Dan satu lagi adalah leading indikatornya yaitu awan atau cloudnya ini. Nah kalau awannya warna hijau itu biasanya potensinya adalah market naik, teman-teman. Tapi kalau warna awannya itu warna merah, itu berarti menandakan market akan turun. Nah kalau di sini, itu masih kelihatan awannya warna hijau. Artinya adalah dalam jangka waktu pendek, masih ada kemungkinan untuk XRP naik. Bila mana dia memang masih, pergerakan ini masih berada di dalam awan dan berpotensi lagi untuk kembali naik di atas awan. Jadi kalau sekarang sebenarnya ini fase yang berpotensi menjadi transisi dari awan hijau ke awan merah. Ya kita lihat saja ke depannya seperti apa. Dan kalau kita lihat dari time frame 1 jam, di sini ya kelihatan sudah jelas XRP sudah berada di bawah dari awan Ichimoku. Baseline-nya juga berada di atas, konferensi lainnya juga ada di atas. Ini menandakan bahwa XRP saat ini dalam kondisi beris kalau dilihat dari time frame 1 jamnya. Begitu juga untuk indikator dari RSI saya diri. Seperti yang aku bilang sudah ada di level jenuh jual. Kemungkinan mungkin ada potensi untuk naik sedikit dalam beberapa jam ke depan. Dan satu lagi untuk ini MACD. MACD ini bisa saja berpotensi menjadi bullish divergence jangka pendek. Jadi masih ada kemungkinan menurutku untuk XRP naik setidaknya ke 0,39. Atau yang lebih baik lagi mungkin dia bisa masuk ke dalam awan Ichimoku. Kemudian bisa naik ke 0,41. Jadi untuk indikator ini selain memberikan indikasi awal atau leading indikator ya. Juga bisa menjadi area support dan juga resistance. Jadi menurutku lumayan powerful sih untuk indikator dari Ichimoku Cloud ini. Sementara ya market masih sideways. Kecenderungannya adalah market downtrend teman-teman. Karena situasi sekarang lagi nggak terlalu bagus. Terutama pengaruh inflasi ya. Dimana inflasi ini membuat banyak orang, institusi besar itu enggan untuk masuk ke aset yang berbahaya. Seperti kripto dan juga saham. Mungkin saham beberapa waktu ke depan juga akan masih dalam fase koreksi. Dan kripto tentunya pasti mengikuti. Karena siapa juga yang mau masuk ketika market lagi dalam kondisi seperti ini. Cuman kalau buat teman-teman yang memang planning buat invest long term. Harga saat ini itu sudah lebih discount daripada harga-harga kemarin orang-orang FOMO ya di tahun 2021. Jadi sekali lagi harus Dior lakukan research sendiri. Kalian itu lebih kepada trading atau investasi. Kalau trading itu maka akan lebih dominan kalau kita pakai short ketika market itu dari buah naik sedikit. Karena kondisi market yang seperti yang aku bilang tadi adalah masih fear ya. Jadi kalau market sudah ada naik-naik sedikit itu teman-teman bisa untuk memanfaatkan short pasti. Kemungkinan kemungkinan tekanan seller itu cenderung lebih kuat ketika dia turun. Karena memang trend utamanya itu cenderung turun. Kalau naiknya mungkin akan sangat bertahap. Butuhkan waktu berhari-hari. Tapi ketika turun benar-benar ya turun. Ya gitulah market saat ini. Kondisinya masih belum begitu stabil. Kalau yang mau exit dari market menurutku ini udah agak telat. Mungkin teman-teman yang punya XRP bisa di-staking aja. Kita akan lihatlah beberapa tahun ke depan. Mungkin 2024 market sudah kembali rally karena adanya halving ya. Jadi sekian aja. Semoga bisa bermanfaat untuk XRP. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Kalau ada koin lain yang mau dianalisa boleh. Tulis aja di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk join di komunitas kami di telegram. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andri. Makasih. Terima kasih telah menonton!